Pembangunan, sudah, MWTC, bukaan! Hei, bukaan! Biasa! Pelaksanaan lomba kampung sehat yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat merupakan geberakan kapolda NTB di tengah pandemi COVID-19. Dalam mesukseskan lomba kampung sehat, tentu hal yang paling penting dilakukan adalah gotong royong masyarakat bersama pemerintah desa untuk menampilkan yang terbaik di mana desa yang dikategorikan kampung sehat harus terlihat bersih dan sehat. Peran serta agen pemberdayaan gotong royong PDPGR dalam mesukseskan lomba kampung sehat tentu sangat penting di mana dalam pelaksanaan di lapangan, agen PDPGR membantu masyarakat. Tidak hanya itu, peran agen pemberdayaan gotong royong yang menaungi jenis dan ruang lingkup gotong royong mandiri, gotong royong stimula, dan gotong royong padat karya berkaitan langsung dengan masyarakat desa. Hal tersebut menjadi poin penting dalam mensukseskan lomba kampung sehat di mana pemerintah desa, masyarakat, serta agen PDPGR bahu-membahu menata desa agar bersih dan indah. Sementara itu, dalam penilaian kampung sehat di tingkat kecamatan terpilih tiga desa, yaitu Desa Mura, Desa Manemeng, dan Kelurahan Arab Kenangan yang mewakili Kabupaten Sumbawa Barat di lomba kampung sehat di tingkat Kabupaten Senusa Tenggara Barat nantinya. Dalam reka lomba kampung sehat ini, teman-teman agen PDPGR ini sangat berperoleh aktif. Karena apa? Di sana melalui program-program yang sudah dilaksanakan oleh Perintah Kabupaten Sumbawa Barat, seperti STBM dan lain sebagainya, ini merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa terlepas dalam program lomba kampung sehat ini. Terkait juga bagaimana penanganan COVID-19, agen-agen pemberdayaan Gotor Roya ini sudah melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah bagaimana mensosialisasikan pemakaian masker dan lain sebagainya kepada masyarakat yang sekitarnya. Itu yang sudah dilaksanakan. Terkait lomba kampung sehat ini, Alhamdulillah dari perjalanan yang sudah kita laksanakan dari klip lomba-lomba yang sudah dilaksanakan, peran serta agen ini sangat luar biasa, memotivasi masyarakat kita supaya betul-betul kegiatan Gotor Roya ini tetap digalakkan, bukan hanya ketika lomba kampung sehat ini saja, tapi ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan. Luar biasa perubahannya, jauh berbeda. Banyak taman-taman yang sudah dibentuk, kebersihannya, keindahannya, kemudian partisipasi masyarakatnya yang luar biasa. Itu yang paling kita harapkan di sini dengan kelombaan kampung sehat ini. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, CAT TV.